Warga dan pengendara mengeluhkan jalan ambles dan berlubang di jalan IR Purnomo Jalur Banjar Langansari. Jalan rusak tersebut tepatnya di Dusun Sinar Galih, Desa Sinar Tanjung, Kecamatan Pataruman, Kota Banjar, Jawa Para. Para wargan meminta agar instansi terkait segera memperbaiki karena dapat mengancam keselamatan pengguna dan juga pengendara yang melintas. Salah seorang warga setempat diding 75 tahun mengatakan kerusakan jalan di lokasi tersebut terjadi sejak 2 bulan yang lalu. Kondisi jalan yang rusak mengalami ambles dan berlubang cukup parah, bahkan hampir menutup seluruh badan jalan, sehingga kondisi tersebut cukup mengkhawatirkan. Terlebih lagi ketika terjadi hujan deras, airnya menggenang menutup jalan tersebut, sehingga kondisi jalan tidak terlihat jelas terutama bagi pengendara yang tidak tahu lokasi pada malam hari. Sementara itu warga meminta pemerintah agar secepatnya memperbaiki kondisi jalan rusak di lokasi tersebut. Hal itu untuk mengantisipasi sesuatu yang tidak diinginkan, seperti kecelakaan akibat jalan yang rusak tersebut. Perbaikan itu juga untuk memberikan kenyamanan bagi pengguna jalan, mengingat lalu lintas kendaraan yang melintas terbilang sangat badan. Selain itu, warga juga meminta perbaikan jalan dilakukan dengan maksimal. Permintaan warga memang bukan tanpa alasan. Sebab perbaikan jalan, IR Purnomo tersebut baru sekitar 4 bulan yang lalu saat menjelang mudik lebaran, namun sudah kembali rusak. Bisa dijelaskan Pak, ini jalan berlubang, saya sejak kapan itu Pak? Ya, kurang lebih rusaknya ini 2 bulan. Itu gimana kalau ada kendaraan itu Pak? Apa? Membahayakan gitu. Ya, juga membahayakan. Kalau lagi air penuh, orang yang tidak tahu lubang di sini, kan jalannya cepat. Tau-tau ada lubang kecelakaan. Oh, ini sejauh ini ada pernah yang kecelakaan di sini Pak? Apa? Ada yang pernah kecelakaan akibat jalan ini? Ya, belum pernah kalau kecelakaan. Harapannya dari warga gimana Pak? Kenapa warga ya ingin-ingin bagus jalannya ini. Cuman kalau saya nggak tahu apa-apa, cuman kepinginnya kepingin bagus. Sementara itu dikonfirmasi terkait jalan ambles dan berlubang yang statusnya masuk jalan pemerintah kota itu, Kepala Dinas PUPR Kota Banjar, Tomi Subagja, sampai saat ini perlu merespon. Muhlisin harapan rakyat Banjar. Terima kasih telah menonton!